Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan menceraiberaikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kanan ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut gandaku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbul pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelaikan mata orang-orang buta?